Pemirsa Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo memberikan respon soal wacana pemeriksaan Budi Ari terkait dengan judi online. Kapolri menyebut jika ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada nama tertentu akan langsung diperiksa. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengungkap Polri membuka peluang terhadap semua pihak yang terlibat untuk diperiksa dalam kasus situs judi online. Pernyataan itu disampaikan Listio Sigit Prabowo merespon dugaan keterkaitan antara mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi dengan kasus situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komdiji. Kepolisian terus mendalami keterangan dari dua orang pelaku yang tertangkap di Malaysia. Tidak menutup kemungkinan jika ditemukan bukti yang cukup yang mengarah ke nama Budi Ari Setiadi akan diproses oleh polisi. Ini kan Budi Ari juga lagi ramai namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dipintai keterangan begitu Pak. Karena kan dulu di Kominfo terus ada juga di Komdiji. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Sementara itu Budi Ari memberikan respon usai namanya dikait-kaitkan dengan kasus situs judi online. Ia mengaku siap diperiksa dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus judi online. Kita siap diperiksa. Nama Budi Ari diduga terkait dengan praktek pemeliharaan situs judi online di lingkungan Kementerian Kominfo di era kepemimpinannya. Hingga kini, polisi telah menetapkan 18 orang tersangka atas kasus situs judi online. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdiji, sementara 8 lainnya adalah warga sipil. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Kejaksaan Agung memeriksa dua anak buah Thomas Lembong sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sementara itu, Tim Hukum Lembong mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan tersangka mantan mendak tersebut tidak sah. Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi dalam kasus dugaan korupsi impor gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Kepala Pusat Penelangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregard mengatakan, dua saksi tersebut merupakan bawahan Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan. Namun demikian, Kapus Penelangan Hukum Enggan menyebut materi pemeriksaan secara detail. Peran-peran beliau, dia kan sebagai saksi. Kalau saksi itu apa? Apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui tentang peristiwa ini. Ya kan? Itulah peran saksi. Berarti bagiannya sebagai pekerjaan di bidang sebagai kementerian? Ya, kaitannya dengan kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan pemenangan impor gula. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI. Atas penetapan tersangka ini, tim kuasa hukum Tom Lembong mengajukan pra-peradilan dan telah mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka lembong tidak sah karena menilai penyidik kejaksaan Agung tidak memiliki alat bukti yang cukup dan tidak memperlihatkannya ke publik. Tim Liputan AI News melaporkan.